Halo kawan-kawan semua subscriber channel youtube Biana Belum Tangerang ini kita bikin desinfektan buat kandang ternak agar bebas dari virus dan bakteri dengan modal 0 rupiah jadi kawan-kawan semua ini di depan saya sudah sedang memasak ini ya daun sirih ini daun sirih, semakin banyak daun sirihnya semakin bagus untuk desinfektan kandang selain daun sirih kita juga menggunakan daun salam dan daun batang serih batang serih secukupnya disini saya menggunakan 5 batang serih yang agak besar seperti ini jadi batang serihnya sebelum kita masak seperti ini kita geprek terlebih dahulu agar sari-sari dari batang serih tersebut bisa larut di dalam air yang kita masak nanti kita masukkan ke botol ini untuk sanitasi kandang kenangkaran kita kawan-kawan nah kita tunggu dulu sampai dia mendidih nah setelah mendidih seperti ini kita matikan kompornya kita dinginkan terlebih dahulu disini saya sudah sediakan ember untuk mendinginkan bahan yang sedang kita masak ini nah kita tunggu sampai ini mendidih ya kawan-kawan eh mendidih mendingin setelah dingin baru kita bisa gunakan untuk sanitasi kandang penangkaran kita atau untuk sanitasi kandang burung harian burung masteran dan burung-burung yang kawan-kawan rawat ini manjur banget ya kawan-kawan untuk antiseptik seperti antibakteri dan antivirus yang berkembang di musim yang lembab seperti ini atau curah hujan tinggi seperti ini karena di cuaca seperti ini bakteri dan virus cepat untuk berkembang kawan-kawan ini adalah ramuan yang tadi sudah kita dinginkan ya untuk penggunaannya jadi saya gunakan agak pekat ya agak pekat jadi 60% dari ramuan yang tadi kita buat atau desinfektan alami yang tadi kita buat nanti kita akan campur dengan 40% nya nah ini bisa dilihat ini 60% tinggal kita isi air 40% nya lagi ini sudah saya sediakan aku pakai tangan satu nah kenapa kita buat agak pekat jadi agar sanitasi kandangnya bisa sempurna nah setelah gini baru kita bisa sentotkan kepada semua indokan kita ya kalau capek dengan kayak gini botol kayak gini kawan-kawan bisa pakai spray yang kayak gitu yang dipompak aku mau coba untuk yang di kandang harian dulu tinggal disemprot kayak gini kandangnya ini untuk menghindari bakteri sama virus ya tinggal semprot aja semua kandang burungnya termasuk tempat-tempat pakan ya karena kita tidak tahu bakteri yang berada keberadaan keberadaan bakteri-bakteri jahat harusnya pakai spray pompa buatan pompa selamat menikmati hai hai buah masih yuk bakteri oke kawan-kawan ini sekedar contoh ya sekedar contoh untuk semua untuk kandang-kandang burung harian kandang masterannya dengan desinfektan ini nah untuk kandang ternak tidak bisa menggunakan setayar ini ya jadi gunakan setai pompa seperti itu nanti biar lebih mengepisiensi waktu kawan-kawan oke kawan-kawan semoga beneran terima kasih udah nonton video ini terima kasih udah subscribe channel ini semoga jadi sumber keberkahan buat kalian konten-konten dari dianda bertontang bantu share like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang sehat selalu dan berkah selalu buat kawan-kawan